Intro Sebanyak 358 orang ASN mengikuti ujian kompetensi guna memetakan kemampuan dan keahlian aparatur sipil negara di lingkungan Pemda Lani Jaya. Kegiatan tersebut berlangsung di SMK Yapis Wamena Senin 9 Oktober yang dibuka secara langsung oleh penjabat Bupati Lani Jaya Doren Wakerkua. Ujian kompetensi ASN merupakan pertama kali digelar Badan Kepegawaian Daerah yang bekerja sama dengan kantor regional 9 BKN Jayapura dan pusat penilaian kompetensi BKN Pusat. Ratusan ASN Lani Jaya ini akan menjawab 500 soal terkait dengan kompetensi manajerial, kompetensi sosial-kultural yang dibagi dalam beberapa sesi. Ujian kompetensi ASN ini juga guna membenahi manajemen ASN sesuai dengan aturan mengingat selama ini terkadang penempatan jabatan tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Selama ini sejak Kabupaten Terbentuk dari tahun 2008 hingga tahun 2023 kami tidak pernah melakukan uji kompetensi. Jadi kami tidak tahu kompetensi yang dimiliki oleh ASN sehingga penempatan jabatan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh ASN. Untuk itu kami selenggarakan ini kami BKD Lani Jaya atau pemerintah Lani Jaya bekerjasama dengan PUSPENKOM pemerintah pusat melalui BKN dan Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional 9 Jayapura. Jadi peserta setiap sesi masuk ke ruangan mereka tes, mereka akan menjawab sekitar 500 soal. Ini tujuan sebenarnya kami ingin membenai manajemen aparatur sipil negara Kabupaten Lani Jaya dan kami ingin meletakkan dasar sesuai dengan sistem merit. Itu yang diamanatkan oleh undang-undang untuk manajemen kepegawaian harus sistem merit. Kami harus lakukan sesuai sistem merit. Sementara itu penjabat Bupati Lani Jaya Doren Wakerkua dalam sambutannya mengajak seluruh ASN di Kabupaten Lani Jaya untuk terus meningkatkan kualitas sebagai aparatur sipil negara guna masa depan Lani Jaya. Oleh sebab itu adik-adik sekalian saudara-saudara sekalian segera melaksanakan tugas ini dengan baik supaya tadi saya sampaikan bahwa kita inilah aset Lani Jaya dan setelah ikut kegiatan ini kita sama-sama berikan Lani Jaya untuk bangun Lani Jaya. Harus melaksanakan tugas. Kalau tidak melaksanakan tugas Tuhan tutup pikiran kita supaya tidak bisa bekerja apa-apa di Lani Jaya. Saya bilang ini adik ini Tuhan bilang saya suka si tugas di Lani Jaya tapi tidak pernah kerja di Lani Jaya pengetahuan segala macam saya otaknya saya tutup sudah kamu mau apa? Mau lawan? Karena kamu merasa kamu punya daerah. Kalau kamu punya daerah berarti bukan pemalasnya rajinnya. Bagaimana daerah punya martabat kita angkat dengan kemampuan aparatur sipil negara yang luar biasa. makanya apel berapa kali saya bilang bahwa harus pakaian lengkap. Bapak nama lengkap. Istrika-istrika baju lengkap. Masa gaduh-gaduh istrika baju tidak lengkap beli istrika saya tidak bisa. Itu semua kembali ke kompetensi saudara. Jadi harus segera laksanakan dengan baik supaya Lani Jaya hebat dan luar biasa. Saya pikir beberapa hal itu yang saya sampaikan kepada kita semua dan sekarang saya kembalikan kepada adik-adik sekalian bapak-bapak sekalian ibu-ibu sekalian mau naik cepat pengkat mau naik cepat jabatan dan lain-lain sebagainya kembali kepada saudara-saudara sekalian. Hebat, luar biasa. Wih, itu hebat dia. Oh itu gayanya mantap dia. Oh integritasnya bagus. Dia jujur kerjanya. Oh dia rajin datang di kantor. Nanti Bupati berikut akan bahas itu. Baru saudara-saudara diangkat. Lebih lanjut Bupati menambahkan untuk pangkat kepala distrik itu adalah 3D namun ada beberapa kepala distrik di Lani Jaya yang tidak sesuai dengan kepangkatannya. Oleh karenanya hal itu harus dibenahi agar wajah Lani Jaya sama dengan pemerintah pusat. Dari Wamena Kabupaten Jaya Wijaya Tim Liputan mengabarkan. Terima kasih telah menonton!